Terima kasih 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 Nadia Kamu harus percaya sama Om Yoga Om Yoga gak mungkin melakukan itu ke kamu Sebaiknya kamu pergi dari sini Aku sama Nadia gak mau ketemu kamu lagi Aku gak akan pergi sebelum kamu maafin aku Kasahin lu Kasahin lu Selama bersenang senang ya Semoga aku baru ya Takah, 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 takah Selamat siasanya! Sel, udah banyak nih Sel Emu bikin api unggun berapa? Api unggun sih? Ya elah, lu jadi anak laki manja banget sih Eh, kayak ada yang minta tolong tuh Tuh tunggu, tunggu Eh, suaranya kayak gue kenal deh Sel Ah, Nadia, Sel, Van Suara Nadia, tuh, tuh, tuh Suaranya dimana, tunggu, tunggu, tunggu Ah, sana, 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 sana Tuh tunggu, tunggu atau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu mau istirahat di rumahku aja? Boleh deh, Mas. Abis kepalaku kok jadi pusing kayak gini ya? Ter, kamu gak apa-apa. Kamu bisa jalan sendirinya. Ternyata rencanaku berhasil juga. Untung tadi gue udah nyuruh Mince sama Rodo pergi. Terus juga percaya lagi kalau gue beneran sakit. Dengan begitu kan, gue bisa makin dekat dengan gue. Ayo, tiba-tiba jalan sekarang. Dinda? Cecil. 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 Iya, Din. Cecil, apa kabar? Udah lama banget kita gak ketemu ya? Udah lima tahun ya? Iya. Terakhir kita ketemu waktu Nadia ulang tahun yang ke-11. Pasti dia udah gede sekarang ya. Gimana kabarnya? Din, kamu kenapa? Ayo dong cerita. Kan dulu waktu sekolah kamu selalu curhat sama aku. Iya kan? Udah gak apa-apa. Ayo duduk dulu. Udah kalian tidur sana. Nanti malah sakit lagi ngantuk-ngantuk gitu. Yaudah deh gue tidur. Tapi lo jagain Nadia. Awas. Iya, iya gue jagain. Lo tenang aja. Yaudah lo tidur sana. Ah, Nadia. Kenapa sih hidup lo sungsara banget? Pasti ada aja masalah. Aku gak nyangka. Udah bertahun-tahun yang lalu, kamu masih aja mencintai yoga. Iya. Kamu kan teman aku sejak masih jaman sekolah dulu. Kamu tahu banget siapa aku. Yoga itu cinta pertamaku dan satu-satunya cintaku sampai sekarang. Aku gak pernah bisa mencintai pria lain selain dia. Tapi itu kan udah bertahun-tahun yang lalu, Din. Bagaimanapun juga, kamu harus tetap melanjutkan hidup kamu. Dan kamu sendiri kan yang cerita, kalau Jendra selalu ada buat kamu dan selalu nolongin semua kesusahan kamu. Iya kan? Lagian, dia juga kan sayang sama Nadia. Kenapa sih kamu gak berusaha membuka hati kamu buat dia? Kalau aku pikir gak ada salahnya kalau kamu mau masukkan Jendra ke dalam kehidupan kalian. Iya. Benar juga sih omongan kamu. Makasih ya. Karena udah mau mendengarkan cerita aku dan udah memberikan aku saran. Aku juga senang bisa membantu. Lagian, memang itu kan tugas seorang teman. Harus saling membantu. Sekali lagi makasih ya. Kayaknya sekarang lebih baik aku pulang. Karena udah malam. Iya. Makasih ya, Sil. Iya, Din. Hati-hati ya, Din. Iya, kamu juga ya. Iya. Jendra. Kerja yang sangat bagus. Terima kasih ya. Kamu udah mau bantu aku. Kamu emang teman yang paling spesial. Kamu udah mau ngeyakin Din Dinda untuk nerima cinta aku lagi. Ini uang yang aku janjiin ke kamu. Terima kasih ya. Aku pergi dulu. Karena masih banyak yang aku harus lakuin sebelum Din Dinda pulang ke rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku makan, tinggal diem. Marcel, langsung bangun. Marcel! Marcel! Ih, susah banget sih bangunnya, Sil. Kenapa sih? Marcel, lanterin ke toilet. Jauh banget loh, Sil, toiletnya. Ya, please. Jangan, Ivan. Ya, senang dua. Sil, Ivan udah tidur, Sil. Ayo dong, Sil. Please, Sil. Sil. Aduh, nggak bisa. Gue lagi jagain Nadia. Ini kita nggak tahu kapan dia bangun. Nanti kalau misalnya dia bangun, butuh apa-apa, gimana dong? Aduh, Sil. Udah biarin aja, Sil. Lagi tidur ini orangnya, Sil. Ayo dong, Sil. Please. Gue takut banget. Ih, lo kok gitu sih, Sil? Ah! Udah, terserah lo, dia! Nyi, belin! Ah, nyet-nyet nyung-nyet. Apa lagi datang-data kayak gitu? Aduh, gue mau curhat sama lo. Tocokan sih. Yaudah, Sok, curhat. Lain, teman gue cari makanan dong. Lain! Gue lapren! Ih, tadi gue liat Nadia sama maksa berduaan di tenda. Tau kayak gitu sih, mendingin gue sebuah cuain di sungai. Yah, haaah. Gimana dong? Woy, temenin gue cari makanan, woy! Asya lo, gue pengen gue pengen tau! Oh, oh, gawan! Ya ampun, Ivan sama Randi. Mereka pasti dengar omongan gue barusan. Gimana nih? Nadia, lu udah sadar. Lu kenapa sih? Sam, kamu udah ntarik nungguin aku. Iya, gue nungguin lu. Gue kawatir banget sama lu. Syukur deh, lu udah sadar. Lu kenapa sih bisa tenggelam? Kamu sebenarnya apa yang terjadi? Eh? Nadia! Cepet, aku! Cepet, aku! Cepet, aku! Cepet! Iya, tapi-tapi enggak bisa renang. Gimana nih? Ini cetek, enggak apa-apa. Emang mau mau dimakai sama anak-anak? Cepet, aku! Cepet, aku! Ayo, Nadia! Cepet, aku! Cepet! Lu enggak mau cerita sama gue. Tadi pas aku nyuci, baju-bajunya jatuh. Dan aku berusaha ngambil, tapi aku mau kecepur. Cepet, sama lu enggak bisa berenang. Enggak. Terus kenapa lu nekat? Kan masih ada orang lain, kenapa lu enggak minta tolong. Sel, aku minta tolong ya. Ambilin aku minum. Aku haus. Yaudah, aku ambil minum dulu ya. Saya cuma mau kasih tahu. Kalau sebentar lagi, saya sama Dinda akan rujuk. Saya minta, Anda jangan pernah datang kemari lagi. Apalagi menganggung hubungan saya dengan Dinda. Merti kamu? Berjalanlah, walau hadis tahu amin. Lihat dong. Ini apa ini? Loh begoan ini. Lucu ya? Parah beneran nih. Benar, benar, benar. Lu dapet gambar ini dari mana? Ini, Sal. Kita enggak sengaja ngerekam ini. Waktu kita melihat pemandangan di sungai. Yaudah, gue pinjem hendike mulai. Oke, enggak udah deh. Yang dipikirin makanan aja. Ayo. Sebel banget gue. Repotin aja lu. Cepetan. Nah, gitu dong. Aduh, untung dia enggak dengnya sampai kita hubungin tadi. Iya, gue emang hati-hati. Kau, dunia akhirat kita emang hati-hati ya. Amanda! Marcel! Gue kecewa banget sama lu. Lu udah bikin hadiah tercebur, udah gitu. Lu tinggalin lagi dia. Gue, gue enggak tahu apa-apa, Sel. Ah, enggak usah mungkir nih lu. Gue punya bukti. Nih. Itu cuma... Apa? Jadi, jadi mana yang akan lakukan itu semua? Gimana caranya ya? Supaya gue bisa tetap tinggal di rumah ini. Biar gue bisa ngejalanin rencana gue untuk menguasain seluruh harta yoga dengan lancar. Mas Yoka? Mau kemana, Mas? Saya ada urusan sebentar. Hei, Amanda. Lo tuh bener-bener jahat, ya? Lo gak pernah puas apa kalau gak nyakitin Nadia? Hah? Sebenernya mau lo tuh apa sih? Lo gak pernah mikir apa? Gimana kalau gak terjadi sesuatu sama Nadia? Hah? Ras, ras, ras. Udah, ras, udah. Apa lo? Loh, ada apa ini? Kok tumben banget kamu nyobain makan malam kayak gini? Iya, Din. Aku lagi pengen masak buat kamu. Aku ingin kamu bahagia. Makanya aku siapin semua buat kamu. Jendra tuh bener-bener baik sama aku. Perhatiannya begitu tulus. Jendra, aku mau minta maaf ya. Atas sikap aku selama ini yang gak pernah memperdulikan kamu. Aku janji, mulai sekarang, aku akan membuka hati untuk kamu. Beneran, Din. Syukurlah. Akhirnya, kamu mau menerima aku. Akhirnya, kamu mau membuka hati kamu buat aku. Makasih ya, Din. Kenapa ya? Dinda kok gak mau datang ke restoran itu? Ternyata itu alasannya. Dia udah bahagia sama Jendra. Makanya dia gak butuh pekerjaan itu. Iya, tapi kalau kamu mau dapet simpati aku, kamu gak perlu pura-pura masak kayak gini. Aku tahu kok, kalau kamu gak beneran masak, semua makanan ini kamu beli kan? Duh, kamu kok... Ya iyalah, aku tahu. Makanya lain kali, kalau beli makanan, bungkusnya dibuang yang bener. Jangan sampai kelihatan kayak gitu. Kita tetap piringnya, yuk. Oke. Suara apa itu? Dah dapat apa-apa. Tapi, tapi kayaknya ada yang ingin tepung kita, Din. Yaudah, kamu tungguin sebentar ya. Baca. Yoga. Ngapain kamu kemari, ha? Kamu pasti mau ganggu kami lagi, ya? Iya kan? Dokter Yoga, saya tidak mau berkelahi dengan Anda. Saya cuma mau kasih tahu, kalau sebentar lagi, saya sama Dinda akan rujuk. Dan Dinda akan jadi istri saya. Saya minta, Anda jangan pernah datang kemari lagi, apalagi menganggung hubungan saya dengan Dinda. Ngerti kamu? Jendera, gimana? Tidak ada apa-apa, sayang. Kayaknya cuma suara kucing saja. Yaudah, sekarang kita terus dimakan malam, yuk. Yuk. Ada apa ini? Nadia? Ini, Pak. Nadia pingsan waktu misalkan Rasti sama Amanda berantem. Iya, Pak. Rasti marah banget sama Amanda. Gara-gara Amanda nyenyut dan nyenyut ketahuan nyemburi Nadia ke sungai. Udah gitu, Nadia itu ditinggalkan begitu aja, Pak. Palahkan Nadia nggak usah berenang, ya kan? Iya. Harah banget sih ini orang. Jadi benar? Ini ulah kalian semua? Enggak, Pak. Enggak bener kok. Tau, Pak. Tidak. Tadi diam-diam aja, Pak. Enggak gitu, Pak. Cukup! Saya tidak mau terima alasan apapun dari kalian. Sebagai hukuman, besok, kalian saya tugaskan untuk memasak untuk teman-teman kalian semua ada di sini. Aduh! Bapak, dia pada masak. Gini aja, Bapak. Aduh, kita nggak bisa amati. Kita sukar, aduh. Aduh, cia, Pak. Bapak tidak mau tahu. Itu hukuman yang cukup pantas buat kalian. Merti? Pasang. Bumpurin lah. Itu akibatnya. Oke. Sekarang masuk tenda. Yang lain bubar. Tidak mungkin kalau Dinda rujuk lagi sama Jendra. Aku nggak akan rela kalau Dinda kembali lagi sama Jendra. Biar bagaimanapun, aku nggak mau kehilangan Dinda. Karena aku masih sangat mencintai Dinda. Apapun yang akan terjadi, aku akan berjuang untuk mendapatkan cinta Dinda. Apapun alasannya. Gue nggak akan ngebiarin kamu kembali lagi sama Dinda, Mas. Nggak akan, Nami. Sekarang banget hari ini. Nadia, gimana keadaan lu? Aku nggak apa-apa kok. Tadi malam, pas aku sadarkan, aku langsung minum obat. Jadi pusingku hilang. Ngapain tuh anak ganjin banget? Dekat-dekat segala sama Marcel. Cakek paru bakal setoran. Udah tenang aja, Man. Ntar kita balas aja dia. Iya, Man. Ivan, Randy, woy, woy. Marcel, ada apa ini? Ini, Pak. Ivan sama Randy dari tadi saya bangun-bangun-bangun. Hei, kena-ena, bangun. Ivan, iya, bangun. Ini, Pak, Anji. Iya, Anji, kerjanya cuma tidur melulu. Ayo, ambil air demi masak. Ayo, cepet. Iya, Pak. Aduh. Iya, amat. Randy. Pak, masih gelap juga belum kelihatan. Ayo, cepet. Cepet. Ya Allah. Ayo, yang lainnya kumpul semua. Ayo, cepet, cepet. Ayo, ayo. Ayo, cepet kumpul semuanya. Rumah, rumah. Ayo, ayo. Baik. Sekarang, kita akan siap-siap pergi ke gunung. Karena kita akan melakukan penelitian tanaman. Jelas? Jelas, Pak. Baik, sekarang kalian bubar semua. Ya? Iya, Pak. Nanti di hutan, lu gak usah takut ya. Lu dekat-dekat aja sama gue. Biar gue jagain lu. Gimana? Gimana? Yaudah, yuk. Sayang, aku bawain sarapan buat kamu. Makasih. Eh, sayang, masanya tadi waktu aku beli roti, aku ngeliat Jendra di toko sebelah. Kayaknya sih dia lagi beli cincin gitu deh. Cincinnya keliatannya kayak cincin buat cewek. Terus kayaknya cincin itu mahal banget harganya. Udah gitu, mukanya Jendra tuh yang berseri-seri seneng banget. Kayaknya lagi jatuh cinta gitu deh, sayang. Tuh perempuan ya, yang bakal dikasih cincin sama Jendra pasti seneng banget deh. Kira-kira itu cincin buat siapa ya? Saya cuma mau kasih tahu, kalau sebentar lagi saya sama Dinda akan rujuk. Dan Dinda akan jadi istri saya. Saya minta. Anda jangan pernah datang kemari lagi. Apalagi mengaguh hubungan saya dengan Dinda. Cincin itu pasti buat Dinda. Jangan-jangan hari ini dia mau ngelamar Dinda. Aku harus ke rumahnya Jendra. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Loh, saya mau kemana? Aku mau mandi. Mau buru-buru ke rumah sakit. Lupa ada janji sama pasien. Halo? Kelihatannya rencana kita sudah berjalan dengan lancar. Aku udah ngerjain tugas aku. Sekarang Giliara tinggal kamu. Oke, Fer. Beres pokoknya. Hari ini, jalan bagi Yoga dan Dinda untuk bersama-sama akan tertutup selama-lamanya. 務 incorporating UBYEED. Sebenih, ini dia disinam label. severely memujakan ujama. Juta jangan lancar. Enak. Super. Bukankah... Kalian ini benar-benar keterlaluan. Bukannya masak malah bikin kacau. Kalian ini benar-benar gak bisa kerja ya? Iya, bu. Kalian juga aneh nih. Udah tau kebakaran, bukan dipadamin. Malah ketawa ketiwi. Maaf, pak. Pak, biar saya aja yang masak. Saya udah biasa kok di rumah. Kamu bisa masak ya? Kalau gitu, saya serahin ke kamu ya. Bu, saya juga bantuin ya, bu. Saya juga ya, bu. Karena kalian telah membuat kekacauan, kalian bersihkan sama-sama itu. Basti, bersih! Bilang, Dinda. Kalau memang kamu mencintai Jendra, dan kamu sudah melupakan perasaan kamu sama aku. Iya. Aku memang mencintai Jendra. Berjalanlah, walau habiskan amat. Halo, kita makan. Yeay! Nadia, Rasti, Kuntil, makanan udah jadi? Udah, udah, sudah, sip. Woy, teman-teman. Makanan udah jadi. Ayo makan, waktunya makan. Eh, sini, sini, sini. Woy, makanannya jadi. Eh, kalian mau kemana? Kaper, bu. Kalian selesaiin dulu pekerjaan kalian, baru kalian boleh makan. Kok gitu sih, bu? Iya, emang kayak gitu. Kalian bersihin semua sampah yang ada di sini. Baru kalian boleh makan. Nerti? Ya, tiga banget sih. Eh, teman-teman bertinggai, bu. Eh, Nadia, sini. Kayak gini gue. Gue gak akan tinggal diem. Gue harus bikin Nadia ngerasain. Nampai lo rasain. Tapi gimana caranya, man? Kanan-an, di buah. Eh, ada lo, bang. Eh, gimana kalau Nadia masukin aja ke situ? Nanti kalau ketahuan gimana. Aduh, percaya deh sama gue. Nggak akan ketahuan. Oke, oke. Yaudah, gue sama Nyut-nyut bakal ketenanya Nadia. Sedangkan lo peru-peru sakit aja ya. Sakit apa? Sakit apaan ya? Kaki lo aja keselewok. Ah, iya deh. Yaudah, tes karat ya, bang. Eh, jangan berat-sankan ya. Ya, Pak, Nanya. Banyak banget. Iya, Nadia. Ya, ya ampun. Please dong, tolongin gue, Nad. Please, tolongin gue. Adah-adah, Pak. Gini loh, Nad. Kakinya ini tuh keselewok. Lo kok bisa ngurut, Nad. Urutin dong, dikit aja. Iya, iya, iya. Yuk. Nadia. Itu lah dia. Tau, 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 Tau. Sakit, nyit. Kok bisa gini sih? Kamu kenapa? Aku nggak tahu. Aduh. Tolongin. Ui, ini sakit. Udah enakan kok. Aduh, yuk. Udah enakan kok. Udah enakan kok. Tidak, ya. Tolongin aku. Udah enakan kok. Apa enakan kok. Udah enakan kok. Udah enakan kok. Ini pasti kenyata-kenyata makan Tuhan. Ada apa nih? Marcelle. Marcelle, tolongin gue. Sel, Nadia dorong gue ke sini. Sel, ya mungkin akan Nadia denjam sama gue. Tapi gue udah minta maaf sama dia, Sel Kalau lo gak percaya, gue nyai sama mereka Iya, tadi gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri Nah, dia ngadu rama anda Iya, padahal kita kan udah minta maaf baik-baik banget sama dia Tapi dia gak mau terima Ya ampun, dia masih dendam juga Kali ini, Mark Sel pasti simpati sama gue Dan bakal milahin gue Aduh, gigih banget, nyit-nyut Ayo, Din, masuk Kita mau kemana? Din Yang pasti aku punya kejutan buat kamu Nanti juga kamu kasih tau kok Kejutan apa? Kalau aku kasih tau kamu sekarang Berarti tuh bukan kejutan dong Udah, masuk Wah, bagus nih Yogang ikutin mobilnya Jendra Dengan begini rencanaku sama Jendra akan berjalan lancar Ih, Mark Sel, Mark Sel gak percaya kan sama gue? Ah, gue gak percaya lagi sama lo Dan gue tau siapa Nadia Lo inget waktu kejadian di sekolah dulu? Lo bilang Nadia tuh nyiram lo pake RPL Ternyata lo kan yang nyiram diri lo sendiri Gue udah gak percaya lagi sama lo Tapi Sel, yang tadi bener Sel, Nadia yang dorong gue, Sel Alah, lo tuh sama temen-temen lo sama aja Licik Yaudah, males gue ngomong sama lo Gak penting Ih, nyebelin Ih, nyebelin Awat gue bilang dia Gue bakal bikin beri Tuhan sama lo Anak-anak Karena kejadian tadi pagi Tenda kebakar Stok makanan kita sudah habis Maka perkemahan kita bersingkat Siang ini juga kita pulang Yah, elah bu Gak seru banget sih bu Masa pulang sih bu Lo sih Sudah, sudah, sudah Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan Lebih baik kalian kemasi barang-barang kalian Ayo cepat Sudah, cepat Ayo Sekarang ya Ngajar Gue gak terima Ini kan Nadia yang salah Iya, ini semua karena-karena Nadia Kita jadi salahnya sama semua orang Iya Ngalihat aja Kalau gue sembi Jakarta Gue bales dia Sebenarnya apa yang akan dilakukan Jendra pada Dinda Aku harus tahu Gue harus terus ngawasin Mas Yoga nih Mudah-mudahan rencana gue lancar Udah nyampe belum sih? Sebenarnya kamu mau bawa aku kemana? Sabar dong sayang Ini juga udah nyampe kok Buat apa kamu nyiapin ini semua? Ini semua berlebihan banget Yaudah Kita duduk yuk Siapa yang udah nyiapin ini semua? Siapa yang udah bawa aku Nanti Ini semua Juga yang udah kendalik Aku 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 Ipin Aku A�� Indra, buat apa kamu menyiapkan ini semua? Buat apa? Din, kamu maukan menikah dengan aku? Yuga, kenapa kamu di sini? Yuga, ayuh jauh! Kenapa kamu di sini? Aku ngebuntutin kamu. Aku nggak tahan lihat kamu sama Jendra. Maksud kamu, kamu cemburu sama aku? Buat apa kamu cemburu sama aku? Kita kan udah nggak ada hubungan apa-apa. Apalagi sebentar lagi kamu akan menikah sama Vera. Saran aku sekarang sebaiknya kamu cepat pergi dari sini dan jangan ganggu aku lagi. Enggak. Kembalilah ke Vera. Satu hal yang aku mau tanya sama kamu. Apa kamu mencintai Jendra? Bilang, Dinda. Kalau memang kamu mencintai Jendra. Dan kamu sudah melupakan perasaan kamu sama aku. Iya. Aku emang mencintai Jendra. Bagus tuh. Sekarang Yuga pasti patah hati. Dendi nggak mungkin balik lagi sama Dinda. Udah saatnya aku bergerak lebih cepat lagi. Aku akan minta Yuga untuk ngelamar gue. Tolong kamu jaga dan awas si Vera dan anak-anaknya. Karena sebentar lagi kamu akan jadi suami dan ayah dari anak-anaknya Vera. Dan tolong juga kamu nangsiatin Amanda. Untuk tidak membahayanya sama Nadia lagi. Hai Nadia. Apa? Gue sedih ngelihat kamu dikerjain sama Amanda terus. Apalagi kalau gue ingat kejadian kemarin. Untung aja Marshal sama temen-temennya datang. Kalau nggak, gue nggak tahu deh kejadiannya kayak gimana. Nggak apa-apa kok. Kan kejadian itu udah lewat. Dan sekarang aku nggak apa-apa. Nggak. Aku takut kalau kamu dikerjain lagi sama Amanda. Soalnya kan dia udah tahu kalau kamu nggak bisa berenang. Gimana kalau habis camping ini, Lo gue ajarin renang. Bener. Beneran. Lo mau kan? Iya, aku mau. Aku mau. Makasinya, makasih banget. Kamu kenapa, Mas? Tadi jatuh di tangga rumah sakit. Aduh, kamu nggak hati-hati sih. Di sini aku urut yuk. Oke. Sini. Kok bisa jatuh dari tangga gimana ceritanya sih, Mas? Aku... Ya, jalannya terlalu cepat. Nggak lihat jalan terus jatuh deh. Udah setuang boong. Dia pikir gue nggak tahu apa kejadian sebenernya. Kamu tuh jatuh karena ngintip indi sama Jendra. Karena kamu cemburu sama mereka. Nera sekarang ngerasain. Ini upah karena kamu udah boongin anak. Aduh, pelan-pelan dong. Sakit ya. Maaf, nggak sengaja. Din. Kalau kamu mencintai aku, kenapa kamu nggak mau menerima lamaran aku? Apa jangan-jangan omongan kamu tadi tidak sungguh-sungguh? Atau kamu cuma untuk manas-manasin yoga doang? Aku emang sengaja ngomong begitu buat manasin yoga. Maafin aku, Nera. Aku emang udah membuka hati untuk kamu. Tapi aku perlu waktu. Untuk menikah saat ini rasanya terlalu cepat. Aku harap kamu bisa ngerti. Ya, aku ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nadia, gimana acara berkemahnya? Seru? Seru? Maip. Tapi, kok kalian udah pulang? Bukannya harusnya pulangnya besok? Gara-gara Amanda, Tante. Dibakar tenda tempat persediaan makanan. Jadi kita pulang cepet deh. Iya, Tan. Udah gitu, si Amanda pake nelakai Nadia lagi. Masa Nadia diceburin ke sungai? Padahal kan Nadia gak bisa berenang, Tante. Eh, tapi Tante tenang aja. Untung aja Marcel datangnya cepet buat lemati Nadia, Tante. Kalau enggak, gak tau deh gimana ceritanya. Amanda emang keterlaluan. Bunda harus bicara sama Amanda. Gak apa-apa kok Bunda. Dia udah minta maaf sama aku. Ini bukan masalah udah minta maaf atau bukan Nadia. Selama ini Amanda selalu jahat sama kamu. Kalau cuma mengejek kamu, Bunda bisa nerima. Tapi kalau sampai mencelakakan kamu, Bunda gak bisa mentolerir lagi. Amanda. Apa maksud kamu mencelakakan Nadia? Dengar ya, kalau sampai kamu membahayakan nyawa Nadia lagi, saya gak akan tinggal diam. Hah, perempuan. Jangan seenaknya aja yang marahin anak orang. Tolong kamu ingetin anak kamu untuk jaga kelakuannya. Jangan sampai dia berusaha untuk mencelakai Nadia lagi. Udah, Bunda. Sabar, Bunda. Kamu pikir anak saya gak tau diri? Gak tau aturan? Kamu tuh yang harus ngajarin anak kamu. Supaya anak kamu yang bego ini punya moral. Yang gak bermoral tuh anak kamu. Makanya hatinya jahat dan tegas sama temennya sendiri. Ajar ngatain anak saya yang punya moral. Ada apa nih ribut-ribut? Mulai sekarang. Tolong kamu jaga dan awasi Vera dan anak-anaknya. Karena sebentar lagi kamu akan jadi suami dan ayah dari anak-anaknya Vera. Dan tolong juga kamu nangsiatin Amanda. Untuk tidak membahayakan nyawa Nadia lagi. Amanda. Apa betul kamu mau menyelakai Nadia? Om Yoga gak nyangka. Hati kamu sejahat itu. Sampai kamu tega mau menyelakai Nadia. Om. Om itu bukan bapakku. Jadi om gak pernah hama kain aku. Manda. Kamu gak boleh ngomong sembarangan gitu sama om Yoga. Emang mau ikut-ikut nyalain aku sih. Bukan begitu sayang. Kalau kamu gak jaga sikap. Om Yoga bisa marah. Dan dia bisa membatalkan pernikahannya sama mama. Terus usaha kita selama ini akan sia-sia. Kamu gak mau akan terjadi kan? Udah. Kamu gak usah cemberut kayak gitu. Mama gak marah sama kamu. Mama gak nyalain kamu. Cuma mama minta kamu jaga sikap. Hormatin om Yoga. Sopan sedikit dong. Mama gak mau kehilangan om Yoga. Ini semua salah anak yang penuh itu. Karena dia. Gue jadi salahimu. Gue jadi gak sabar. Gue pengen banget ngawalas dia. Ya udah. Sekarang kamu istirahat sana. Nanti kalau udah ngerasa baikan. Kamu minta maaf sama om Yoga. Ya. Halo? Ini waktunya kita ngejalanin rencana kita. Tapi ingat. Jangan sampai gagal. Karena gue mau rencana kita kali ini harus berhasil. Ngerti lo? Kau lah cerita. Tertulis dengan pasti selamanya. Hah? Nadia, Nadia. Lu tenang ya, lu tenang ya. Nanti gue tolongin lo, oke? Lu tunggu sebentar ya. Hahaha. Gak apa, gue usah. Gue usah renang. Ternyata yang diomongin Amanda bener. Lu udah ngebohongin gue. Lu bilang lu gak bisa berenang. Saya udah bilang sama kamu ya. Jangan ganggu calon suami saya. Kamu tuh ngerti gak sih? Kamu terlaluan, Vera. Kalau kamu bersikap seperti ini terus. Hubungan kita gak perlu dilanjutkan. Dinda. Aku cemburu. Aku gak bisa bohongin perasaan aku. Kalau aku sangat mencintai kamu. Dan aku yakin. Kamu pasti masih mencintai aku. Kau tetap, kau tetap, kau tetap benerang.